5 pemain yang kini jadi bintang timnas Indonesia berkat polesan Indra Indra Syafri bisa dibilang sosok yang memiliki andil besar melahirkan pemain-pemain berbakat timnas Indonesia beberapa diantaranya bahkan saat ini sedang menjalani karir di luar negeri tak hanya memberi gelar bergensi bagi Indonesia Indra Syafri memiliki para pemain yang pernah dianggap sebagai generasi emas tim nasional namun tak semua pemain bisa memiliki karir yang baik meskipun banyak pemain yang memanfaatkan talenta yang dimiliki untuk mengundi nasib di luar negeri berikut ini 5 pemain timnas Indonesia polesan Indra Syafri yang berhasil menembus pasar internasional dan beberapa berkarir di luar negeri Egi Maulana Fikri meski dengan bermasalah dengan klubnya saat ini FK Senika yang disebut belum membayarkan gaji para pemain Egi Maulana Fikri menjadi salah satu aset masa depan timnas Indra Syafri pernah menjadi sosok yang memoles Egi ketika sang pemain masih bermain di tim nasional U19 Indonesia Asnawi Mangku Alam Asnawi kini bermain di kasta kedua Liga Korea Selatan bersama klub Ansan Greeners performanya berkembang juga karena Indra Syafri Indra merupakan sosok penting yang membuat kualitas berkembang menjadi salah satu fullback kanan terbaik milik tim nasional Indonesia sebelum mengisi pos tersebut Asnawi dikenal sebagai pemain yang mengisi pos lini tengah yakni gelandang serang tim Syahrian Abimanyu Pernah dipinang Johor Darul Taksim Raksasa Liga Malaysia yang namanya kini tengah menanjak tak membuat Syahrian Abimanyu bertahan lama di kompetisi luar negeri Terlepas dari itu Abimanyu merupakan pemain langganan tim nas kelompok umur setelah bakatnya ditemukan dan dipoles Indra Syafri pada 2017 silam Witan Sulaiman Sama seperti Abimanyu Witan Sulaiman juga merupakan andalan Indra Syafri saat menukangi tim nas U19 Indonesia di tahun 2017 Sosok yang kini bermain untuk FK Senika juga merupakan pemain langganan tim nasional Terbaru saat tim senior berlaga di Piala AFF 2020 Evan Dimas Sosok yang kini bermain untuk FK Senika juga merupakan pemain langganan tim nasional Terbaru saat tim senior berlaga di Piala AFF 2020 Bisa jadi Evan Dimas merupakan anak emas dari Indra Syafri Salah satu pemain yang membawa tim nas Indonesia menenggelamkan Korea Selatan pada 2013 silam Karir Evan melejit setelah membawa tim nas Indonesia merengku Piala AFF U19 di tahun tersebut Ia menjadi rebutan klub-klub papan atas Liga 1 Terima kasih sudah setia menonton video ini Kami akan terus berusaha menghadirkan informasi terbaru tentang sepak bola Indonesia Jika informasi ini bermanfaat Kami mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe Agar channel kami semakin berkembang Dan Anda lah yang pertama dapat notifikasi video terbaru dari kami Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe